selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini untuk pepasan berita di bulan terkini hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah berita yang dipetik daripada satu sumber murai sebelum saya teruskan kekongsian pada hari ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa pelakon putri Sarah Liana tidak kua pernah diceraikan dua kali oleh suaminya juga pengarah terkenal yaitu Samsul Yusuf menurut sumber harian Metro kedua-dua lapas talak itu pernah direkodkan di Mahkamah Syariah Petaling Jaya Selanggor perkara ini memang berlaku dan ada rekod malah sudah difailkan pada September 2020 untuk pengesahan lafas cerai katanya kepada harian Metro sumber itu berkata difahamkan Samsul tidak hadir ke mahkamah dan bagaimanapun sebelum ini menuruti perkongsian video dalam Instagram Sarah mengakui tangisan bukan bermakna lemak sebaliknya karena terlalu penat berdepan dengan suaminya yang dikhidmatkan sebagai seorang lelaki yang neristik Sarah berkata dia menangis bukakan karena lemak tetapi sebab penat berdepan dengan perangai suaminya sejak beberapa tahun lalu Putri Sarah mengatakan bahwa saya nak beritahu bahwa saya telah penat-penat bergadu dan berlawan lelaki neristik seperti ini tolong doakan saya supaya dilepaskan dan diceraikan dengan cara yang baik saya sangat penat sudah berapa tahun tak dilayan sebagai istri tidak mendapat kasih sayang saya juga punya keinginan untuk bahagia ingin untuk merasa kasih sayang jadi lepaskan saya ceraikan saya kata Putri Sarah untuk berikut kes perceraian pasangan ini masih berjalan di mahkamah syariah kuala lumpur dan gagal diselesaikan selepas samsul unggan menceraikan Putri Sarah pada 18 April lalu Pergolakan rumah tangga mereka bermula selepas kehadiran pihak ketiga yang didauka Putri Sarah sebelum ini yaitu Ira Khazar juga anak kepada pelakon bitiran yaitu Khazar Saishi sebelum samsul mengakui sudah bernikah dengan wanita itu pada awal Januari lalu di Thailand yang disaksikan oleh Khazar Saishi itu sendiri Saudara dan saudari semua untuk berikut antara samsul Yusuf dengan Putri Sarah ini mereka telah berkawin pada 8 Mas 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata yaitu sekolah Islam dan juga semaya yang masing-masing baru berusia 6 tahun dan juga 4 tahun menurut satu sumber rian metro kedua-dua lafaz titalak yang pernah direkodkan sebelum ini di mahkamah syariah petaling jaya telah mengatakan bahwa Putri Sarah dakwa pernah diceraikan 2 kali dalam hidup oleh samsul Yusuf jadi disini kita telah mendengar bahwa Putri Sarah telah diceraikan 2 kali sebelum ini namun semua itu tidak ditudahkan apabila Putri Sarah masih bertahan untuk keluarga kecil mereka Perkara ini memang berlaku dan ada rekod malah sudah difailkan pada September 2020 lagi cuma pengesahan lafaz cerai belum dilakukan sumber itu juga berkata difahamkan samsul tidak hadir ke mahkamah apabila Putri Sarah memfailkan selama sebanyak buah kali ya untuk penceraian ini namun samsul tidak datang ke mahkamah karena dia tidak mahu melepaskan Putri Sarah walaupun sedang dalam kemelut rumah tangga atau kemasalah keluarga masa itu bagaimanapun sebelum ini menerusi perpengusian video dalam Instagram milik Putri Sarah Liana Mekan Kamarudin yang mengakui tangisan bukan bermakna lemah dan sebaliknya karena terlalu penat berdepan dengan suaminya yang disifatkan sebagai seorang lelaki atau suami yang narsistik Sarah juga berkata dia menangis bukan karena lemah tetapi sebab penat berdepan dengan perangai suaminya sejak beberapa tahun lalu Putri Sarah pernah beritahu bahwa saya telah penat penat bergaduh dan berlawan dengan suami saya tolong doakan saya dilepaskan dan diceraikan dengan cara yang baik ketahui Sarah lagi saya sangat penat sudah beberapa tahun untuk tidak dilayan sebagai seorang istri dan tidak mendapat pun sebarang kasih sayang daripada suami saya juga punya keinginan untuk bahagia ingin merasa untuk diberi kasih sayang oleh seorang suami jadi mengubah termah perjanjian yang telah ditakwa diubah oleh pihak putri Sarah kata Samso dan ia juga mengatakan bahwa putri Sarah telah mengubah termah perjanjian dengan meminta duit yang terlalu banyak dan juga putri Sarah enggan berlari kembali tarik balik kes saman nyesus terhadap keluarga akazar terkenal sebalik Irak azar yang telah diberikan kes saman sivil dimana kes saman itu merupakan kes yang divelkan putri Sarah akibat Kegungguan rumah tangga yang dia hadapi apabila kira dasar telah diberi satu amaran Namun masih lagi enggan mematuhi apalahan daripada mahkamah Jadi saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini Dengan menekan botang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan kepada anda semua Dari semasa ke semasa Dan kepada anda subscribe channel ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan mengurahkan rezeki anda semenjang tahun 2023 ini Dan apa juga pekerjaan yang anda lakukan Semoga dipermudahkan dan memperoleh hasil yang lumayan dan juga berlibat kali tanda rezeki anda Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!